Intro Hai semuanya balik lagi di MPTour Dan kali ini seperti mungkin kalian bisa lihat di background gua Gua lagi di GH nya Dewa United Esports Wah ini sih dari depannya aja ya Udah bener-bener megah banget dan ini kayaknya sih gede banget guys Ini dari depan yang gua tau ini adalah indoor basketnya dulu Cuma kita mungkin bakal lihat dari yang esports dulu baru kita keliling ke divisi-divisi lainnya juga Karena yang setau gua juga mereka tuh emang disini bener-bener jadi satu komplek gitu Esports terus ada sepak bola dan juga tim basketnya Jadi bener-bener all in one ya Bener-bener semuanya lengkap disini bro Jadi langsung aja gua juga bakal ditemenin oleh salah satu perwakilan dari Dewa Esports Yaitu Om David Let's go Oke guys jadi gua udah bersama dengan Om David atau biasa lebih dikenal Om Gadun Yang akan menemani kita semua untuk jalan-jalan di sekitar komplek Dewa Esports ini Iya Ya lebih tepatnya basket arena Oke jadi ini kita sekarang udah di basket arena oh Iya siap Jadi kita langsung masuk nih Boleh Boleh Let's go Oke jadi ini ruangan apa nih bro Ini ruang tunggu ya Ruang tunggu Untuk tamu-tamu VIP juga bisa Oh Karena ini akses buat ke VIP Oh jadi langsung naik lift ke atas bisa langsung ke VIP Betul Oke sama ini ada kayak wall of fame nya lah ya Ya buat foto-foto apa foto buntnya juga bisa ada Oh oke Ayo kita lihat sini kita langsung ke lapangan Oh boleh boleh ayo 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 Gue mau ganti atlet Atlet Boleh nih kita lihat sekilas Boleh kita masukin sebentar Jadi kalau misalnya atlet-atlet basket yang emang mau bertanding pasti nunggu di sini dulu Iya karena ini mereka jadi masuk sini ganti pakaian apa semua di sini Ada toiletnya juga Terus buat atlet sini Ini pertama kali sih gua masuk ke Biasanya kan cuma nonton-nonton doang kan Kayak bola atau enggak basket ini Di ini juga udah proper banget ya Semuanya udah dari Maksudnya kayak setiap player udah ada tempat sendiri-sendiri ya Jadi ini udah ada nama-namanya semua khusus Oke Jadi yaudah taruh sepatu udah di sini Sepatu semua di sini Yang mereka bakal nanti kan nanti jam 8 kan tanbing juga nih Iya Mereka ini IBL nih Benar-benar Mereka nanti jam berapa mereka masuk ke sini Semua persiapan dengan coachnya apa Oke Oke Selesai Langsung ke lapangan Langsung ke lapangan Jadi emang preparationnya pun di sini juga ya sekalian ya Iya betul Oke 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 lanjut ke ruangan yang lain Boleh boleh let's go Ini ada ruang gym juga Jo Hmm Oke Halo Halo bang Nah Jadi ini ruang khusus untuk atlet-atlet Bola, basket juga e-sport juga Nanti gym atau latihan fisik di sini Oh jadi gak terkhusus untuk basket doang ya Enggak Semuanya bisa dipakai ya Betul 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 Enak banget Ini lu Jadi player dewa Bisa sekaligus jadi bina raga juga ya berarti Biar emang kan setiap atlet walaupun cuma main game doang kan Ya betul Perlu fisiknya juga harus kita latih Harus dilatih juga Dan gak perlu lagi kayak bayar membership di luar ya Betul Enak banget guys Ini satu-satunya tim yang ada tempat gym sendiri sih om Ehm Mungkin ya Iya Kan aku udah itu kan Kayaknya Aduh gue harusnya Bisa nih kayaknya ke dewa Hahaha Cakep Cakep ini udah complete banget sih Oke kita lanjut ke ruangan lainnya Boleh let's go let's go Oke jadi ini kita udah di dalam lapangannya om ya Betul Kita di arenanya sekarang Ini karena Dan ini jam 8 malem ini bakal ada tanding Betul Untuk tim Dewa United ya Ini match pertama kali banget Ehm Senini Enggak ini kedua Oh match kedua Ya kemarin kita udah Lawan Apa Hawks ya Oke Dan ini keduanya ya Dan ini karena peraturan IBL juga yang tadinya kan biasanya main satu tempat doang kan Betul Sekarang ada home way nya Wah enak banget ya dewa lapangannya Bagus banget lagi Waduh Biasa Ini kan open for public juga kan om Betul Jadi biasa ada supporter dari dewa Supporter dari Musuhnya juga dateng rame rame ya Betul Oke Jadi kalian guys yang mau nonton bisa langsung kesini juga ya Ini udah Sangat proper sih Apalagi gue kan dulu main basket juga Ngeliat ini ngiler banget Enak banget Kalau VIP nya dimana om VIP nya itu udah di atas Oh di atas sana Oh yang di dalam pintu kaca itu ya Iya betul Nanti kita bisa boleh mampir kesana juga nanti ya Ah Oke 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 Wah Kita boleh liat nih Semuanya udah Standarnya internasional Iya Iya Ini Kalau misalnya Anak-anak e-sports mau main Boleh Oh boleh juga Cuma kita harus ada jadwal Kita bikin jadwal dulu Bener Supaya gak betul sama latihan anak-anak basket Atau bola Atau apa gitu Karena tetep prioritasnya ya Basket ya basket Betul Oke Cakek banget Kita mau jalan ke atas Boleh Ayo Jo Ini sekalian Kebetulan Oke Kebetulan disini Ada Sepuku saya Yang kebetulan juga Adalah founder disini Foundernya Dewa Oke Oke Biar Sekalian kita kenalan Boleh Boleh om Ayo Tom Halo om Jojo Ini adalah Sepuku 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 saya Sebetulan dia adalah foundernya Oke Ini kalo kalian Pengen liat founder Salah satu founder Dewa United Ada om ini Hehehe 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 Ayo om Yuk kita ke ruang VIP yuk Boleh Ayo 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 Oke Oke Jadi ini kita mau ke VIP room ya Iya Oke Lift masuk ya bro Oke Jadi kalo misalnya khusus VIP aja Ini lift untuk VIP aja Iya betul VIP Kalo misalnya nonton publik Ya tangga gitu ya Tangga betul Yang tadi kita naik Kita masuk ya itu Oke 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 Nah VIP ini kita bisa lihat dari ruang tunggu yang tadi Oh Gitu Wah Nah ini Ini posisi lampunya kalo misalnya lagi mau main ya Betul Kalo tadi itu Biasanya Pas lagi Lagi Perkenalan player-playernya Iya Lagi entrance Lagi shooting Biasa Wah Mantep banget Ini udah paling best view nya ya Nah ini adalah ruang VIP yang Terbaik sih Terbaik sih Oh Ini biasanya kalo ruang VIP ini yang masuk Masih tamu-tamu undangan yang khusus ya Ah Owner-owner timnya juga Betul Oke Wah udah enak banget Terus view nya kalo mau nonton dari sini juga ya Dari sini juga bisa Tapi lebih ya mereka lebih proper mereka keluar biasanya Hmm Karena lebih lebih Clear lah ya Dan gak ada yang halangin Iya betul 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 Mau ngopi ngopi apa juga bisa disini Oh Ya snack snack apa semua Oke oke Halo kak Halo Oke Siap Mantap Nanti dari sini Kita bakal ke lapangan sepak bola Boleh ya Ayo Yuk kita langsung lanjut ke lapangan bola berarti ya Boleh let's go Ya Jok Oke Ini sekarang kita udah ada di lokasinya Tempat sepak bola ya Betul Dan ini lagi pada latihan om ya Betul Oke Jadi pas banget guys kita bisa lihat tim dari Ini tim Liga 1 nya kan Iya Liga 1 Tim utama Tim utama lagi latihan Pas banget ya ini ya Jadi kita langsung masuk aja mau Oke Boleh ayo Sedap banget ya Wah Lihat dari atas lebih enak Oh lebih clear lagi ya kalo dari atas ya Boleh boleh ayo Let's go Oke Oke Kebetulan juga ini ada CEO nya bola Oh Jadi dia bertanggung jawab untuk Divisi siapa bola lah ya Siapa bola lah ya Ah oke oke Yo saya kenalin Boleh boleh ayo 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 Siap Waalaikumsalam Hehehe Hehehe Halo Jujur Salam kenal Gimana? Bola Ya masih Berjuang terus Oke Terus semanget 31 lagi berat ya Iya 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 Kita berjuang terus Tapi Latihan tiap hari om ya Latihan tiap hari Oh Emang jam segini berarti Berarti pas jam latihannya banget ya Ya biasa latihan Kan yang anda mau deket ini nih Tadi kan lagi Iya Mereka super libur Jadi sehari 2 kali Biasanya pagi sore Oh Oke Wah ini enak banget Nah ini untuk lapangannya pun Kalo misalnya emang lagi kosong ga dia pake Divisi lain boleh kalo mau pake juga ya Kalo ini enggak Karena buat latihan first teamnya nih Oh Mini soccer depan kita Mini soccer boleh sebalik boleh Ya karena Karena rumput ini kan Maintenance nya agak Lambat ya Agak susah ya Kalo sering dipake Nanti ya jadi kayak gitu tuh Oh iya Kayak gitu Jadi emang kalo misalnya gak latihan Dimanfaatin untuk Di maintenance Di maintenance rumput ya Bener-bener Ya karena penting banget juga ya Betul Aduh gue hoki banget guys Dapet pas lagi latihan ini Wah Enak banget ya Gymnya emang udah lengkap banget Sempak bola Basket di belakang Iya ada e-sport juga kan bareng Iya e-sport juga Tiga divisi lah Bener ini luasnya berapa om ya Satu sikit Total ini Yang ini 3,8 hampir 4 hektare Oke Tapi kita ada lagi disana Di depan Sekitar Total hampir 10 hektaren lah Nanti kalo ditotalin sama ini Iya Lo udah pingin-jangan tadi masuk kan ada kan Trita Kinglot Nah dari situ sebenernya udah Kedepannya nanti mau bikin sekolah University Oh Bedung untuk bapak ini Waduh E-sport Oh jadi bakal bener-bener semua berpusat disini ya Betul Depan juga kan tadi kalo ada liat lapangan tuh Kosong tuh gede tuh Iya iya Itu juga bakal nanti dipake juga Oke Buat akademi apa Banyak lah peruntukannya Hmm Ini udah Bukan lagi basecamp guys Ini udah jadi dewa land bentar lagi Udah kayak disneyland ya ini Gede banget gede banget Tapi ini juga masih bertujuan untuk biar quality dari Mereka latihan juga Lebih enak Olahraga Indonesia juga bisa Bisa maju Bener 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 Menjadi wadah juga lah ya Betul Enak sih Dan ini juga pas banget emang daerahnya juga Gak Lumayan jauh dari keramean Jadi untuk udara juga masih terjaga ya Iya Dan salah satu hal yang penting juga guys itu Jadi kan kalo biasa e-sports itu kan kebanyakan rokok Nah disini lu gak bisa ngerokok Lu harus keluar dari area ini ya Betul Jangan atlet Sama semuanya lah Semuanya Terutama saya juga sama Jadi Oke Makanya kalo dateng kesini Harus bener bener Siapin Stamina yang kuat Karena tidak bisa menghirup oksigen ya Betul Tetapi itu semua kan demi kebaikan mereka atlet Arti itu juga harus disiplin Betul Jadi gak boleh yang Sekiranya Mengganggu kesehatan Atau segala macemnya Kita larat Makanan pun kan mereka bener bener kita jaga Buat kualitasnya Nutrisinya ya Karena kita konsep kan bukan pemain game Iya Betul Konsep kan gak harus selalu Cuman Akhirnya juga harus siap Iya Duduk berjemjem kan Konsentrasi apa semua Bener 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 Bahkan diatur nutrisi ya pak ya Betul Bahkan ya kalo saya bilang kan Itu Olahraga yang Sangat Tidak diduga ya Kalo sportnya Main sih main Tapi Efek Berkelanjutan yang Bahaya Betul Betul banget Bahkan banyak Player-player yang Carang pensiun itu Akibat karena ya itu tadi Salah satunya kesehatan Betul Iya Dan biasanya masanya kalo Ya cepet juga kan Beda kayak atlet Cepat bola Cepat bola Lebih lama gitu ya Memang harus dijaga sih Karena industri nya baru juga Jadi kayak orang masih Bayang-bayang juga Kan Kayak ah cuma main aja kok Gak bahaya Ternyata kan Efeknya banyak Betul sih Dari Sejak dini makanya kita terapin Buat kesehatan para update ini Hmm Main setnya sih yang harus diubah Iya bener Jangan mereka bilang Oh gue pro player Tapi Lupa gitu Pro nya itu Profesional kan Betul Betul banget Jadi dimari Pak David juga Men-support lah Untuk lebih kesehatan Just money nya juga Iya Kadang sekolah raga pagi-pagi Saya suka lihatin anak-anak Pada main juga Pak Betul Iya kan Di lapangan main motor Mereka pada rutin Seminggu tuh berapa kali Mereka tuh giliran Kadang Divisi Free Fire Lawan Mobile Legends Atau Mobile Legends Lawan Lokapala Atau apa Semuanya kayak gitu Oh Kenapa kita gak boleh merokok juga kan Senang-nanya mereka pun Mereka pun males Mau merokok buat jalan lain Luar jauh Mengurangi sari Senang-nanya Tadi sari sebungkus mungkin Sari jadi setengah bungkus Bener Bener Secara gak langsung ya berkurang Dan untuk kebaikan juga ya Betul Makanan pun diatur Dan kita ada chef dan nutrition Terima kasih Wah Itu mungkin juga jadi salah satu alasan Dewa Walaupun baru satu season guys Untuk MPL Lolos langsung play O Amin Kan rata-rata kan Kebanyakan juga tim baru Ya bukan menjelekan Tapi mungkin belum berhasil Dan biasanya Ya wajar lah tim baru kan Kita lihat aja nanti Kejutan-kejutan Ya kalo gua sih udah tau ya Kejutan ya Coba tidak boleh nanti tunggu Tapi emang udah tau semua Apa? Ada yang belum Oh ada yang belum? Belum Berarti ini masih sedikitnya doang ya? Masih sedikit Nanti Jawabannya sih ada di bulan depan ya Bulan depan Kemungkinan Fix atau enggaknya Oke Gitu Karena semua kan Roasternya Filipina Oke Kita beda sendiri Waduh Nah itu Kita spill dikit lah Pantengin di Instagram dewa aja ya berarti Sosial media dewa Sosial media dewa Iya 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 Nanti begitu Kita mau non Jok Orang pertama yang kita Jok Mau bikin konten apa silahkan Waduh Siap Kebetulan juga deket banget ya rumah gua Tinggal ngesot doang ya Nah itu dia Oke 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 Kita mau lihat ke bawah Untuk Fasilitas yang Untuk Sport yang ada Boleh Boleh Ayo Om Isi dulu ya Thank you banget waktunya Thank you thank you thank you Oke om Jadi ini kita di tempat Kolam renangnya ya Betul Kolam renang yang dipakai Setelah mereka latihan Atau anak-anak e-sport mau pakai Sebelum Lagi free Ada lagi gak ada kegiatan Mereka bisa pakai semua Oke Jadi emang semua divisi bisa juga Semua Kalau untuk ini Fasilitas semua dipakai buat umum Dan maksudnya untuk 3 divisi itu Kita boleh pakai semua Hmm Oke Kalau menang Nah nanti di depan sana Itu ada Sauna Oh ada sauna Ada sauna juga Jadi kita gak perlu jauh-jauh ke Tempat gym lagi ya Betul Iya gila Gym sudah ada Saunanya sudah ada Sauna ada Terus Kalau tadi gue lihat disitu Ada palangnya itu ada Kolam air dingin juga ya Betul Ada untuk recovery otot Gue lah kita ngintip-ngintip Boleh Ayo Ini yuk Ini Sebelah Kiri itu ada Saunanya Panas Sebelah kanannya itu ada kolam air dingin Jadi Panas dingin Wah Kalau kita di tengah-tengah masuk angin Hahaha Iya Iya Jadi ya Sama-sama ada manfaatnya masing-masing Untuk sauna ada Dan untuk kolam air dingin itu Biasanya kalau untuk atlet Emang Untuk nge-relaxin otot Recovery-nya jadi lebih cepat Betul Karena atlet kan kayak latihan bisa tiap hari Bener-bener Iya Penting banget jadinya Wah Selain latihan Selain latihan mereka bersih-bersih Iya Ada yang langsung berenang Ada yang langsung pengari Iya Bener Sebenarnya untuk atlet e-sports juga bisa sih Mereka udah pakai Udah pakai ini ya Udah Udah juga Jadi mereka abis main bola Bersih-bersih Berenang Masuk Oke Lebih selatihan Scream misalnya 8 jam juga Kalian celupin ke dalam sini tinggal tangannya Biar lemes gitu Boleh Wah enak banget ya Berarti emang udah Deket-deketan juga ya Jadi gak perlu jauh-jauhan juga om ya Untuk ke sauna atau ke kolamnya Ini planche pool namanya Bersih-bersih-bersih-bersih-bersih Bersih-bersih-bersih Bersih-bersih 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 Dormnya e-sports Tempatnya e-sports dulu Oke Let's go om Kita kemana nih om Oke Kita ke ruang latihan Boleh Boleh Disini Kita nih ada beberapa Room buat mereka Latihan Turnamen Atau sebagainya lah Oh Atau sini dulu deh Boleh Ini adalah ruang rekreasi mereka Hmm Oh jadi Bener-bener Bebas mau ngapain dari sini Jadi ini mereka buat Mereka main Atau nonton Oh Ada main pes Ada buat nonton Oke Aktivitas mereka ya Kadang disini kalo memang Full tempat latihannya Mereka bisa Sambil latihan disini juga Oh Berarti ini lebih ke ruang serba guna juga ya Serba guna juga Semua ruangan bisa serba guna Karena nanti Ruangan latihan itu Saya desain buat Kayak bisa jadi nobar juga Oh Oke Oke Oh jadi disini juga ada mini pantry juga Iya Kalau mau makan disini bisa Bisa Duduk-duduk Cuma yang sudah pasti tidak bisa Tidak boleh merokok ya Udah pasti Hahaha Karena Itu lah Iya karena emang ruang lingkupnya ini kan bersama Atlet-atlet yang lain juga kan Tuh Tapi ini enak banget sih Sebenarnya ini buat review-review juga bisa ya disini ya Bisa Tapi tiap ruangan itu kita kasih memang buat ada TV buat mereka review segala macamnya Oh Oke Oke Jadi buat nyantai lah Karena ada pengen sehingga Benar-benar Oke Ntar kita bakal lihat lagi ya Siap Let's go Sekarang kita ke ruangan latihan untuk game PC Ah Ini divisi apa nih Om? Divisi CS ya Oh Contour Strike Oke Oke Ini mereka lagi latihan kalo gini Ini kalo Mereka lagi gak ada Ya bisa dibalik Oh Cuma kalo lagi no disturb lagi latihan berarti ya Lagi latihan Oh iya Kalo gitu jangan digantung Gapapa Oh gapapa Oke Halo Mereka lagi tanding nih Oh Oh iya ya Asik Oh Oh jadi emang Ya kalo CS berlima ya Ya Oh Udah kayak gini Walaupun nyatu Berarti tetep Maksudnya ada tempat mereka latihan masing-masingnya lah ya Oke Enak sih ini juga udah Udah cukup banget lah Untuk pro player Jangan balon Oleh kuningnya lo CS kayak gini gak sih kalo latihan ya Biasanya kalo kita mau bali aja Diduduk dimana aja ya Tuh Ini harus proper juga lah Harus punya tempat masing-masing Benar benar Oke Oke kita lanjut Boleh boleh ayo Sekarang kita ke latihan tempat Apa Room latihan yang MPL MPL Boleh 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 Ya ini masih berantakan nih Buat latihan kayaknya tadi nih Iya 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 Aduh Bisa dipahami lah Udah biasa rata-rata kan kalo bisa habis latihan kan Barang dimana-mana Tuh jadi ini ruang meja mereka main Oke Tempat buat review coachnya Hmm ini TV buat review TV buat review Iya 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 Wah ini juga udah Udah enak banget sih ini Tapi biasanya kalo misalnya Scream-scream juga ya disini Scream disini Scream semua disini ya Karena kalo tanding kan ya di MPL Arena kan Oke Cuma ini kalo misalnya Dipake yang lain juga bisa Bisa jadi juga Atau udah khusus MPL Sebenernya boleh dipake Yang penting ada informasi dulu Karena biar ga bentrok Oh Betul Misalnya jadwalnya MPL Setiap scrim Jam berapa Hari apa Kalo memang ada yang mau pake Boleh Ga ada yang Ini Bukan hak milik gitu loh Karena jadi Jadi yang lain Divisi lain boleh pake Yang penting ada informasi Oke Jadi biar ga bentrok aja Cuma tetep prioritasnya ya MPL Buat MPL betul Bener 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 Kita ke sebelah lagi Boleh Ayo Ini ruangan Buat latihan MDL atau free fire Oh Waduh Jadi versinya yang tadi di meja Yang ini versinya Lesehan Lesehan Oke Oke Ya ada pembedaannya lah ya Ketika emang Masih mungkin development dan MPL Lebih proper lah ya pastinya ya Gak juga Kadang MPL juga Kalo memang mereka kayaknya jenuh Buat di meja duduk Mereka pindah kemari Boleh Oke 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 Ya karena pegel juga duduk terus kan Betul Sebenernya kalo kayak rang-rang nyantai Lebih enak Lesehan aja Ya Iya iya Tapi kurang lebih kayak Untuk ukuran Ruangannya juga gak beda jauh ya Beda Yang sana lebih besar Oke Lebih besar Lebih panjang Ini lebih 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 kecil lah Cuma gak sampe yang kecil banget juga Masih bener bener cukup banget Buat review ada Disini juga Mantap Bener bener problem guys Sebelah lagi kita ada ruangan lagi Oh ada ruangan lagi Ada Waduh Itu mungkin karena banyak divisi itu ya Ya Ini ruangan Ruang latihan juga Latihan juga Dan turnamen Oh oke Turnamen online apa Dari sini Ah Nah Kebetulan ada anak saya juga Oh halo Anak saya hobi main juga Oh hobi main juga Oh ini dua-duanya anak om Enggak ya Oh Yang satu managernya Free Fire Oh halo halo Oh managernya Free Fire Oh ini anaknya om David Oh oke Wah Ini enak banget sih Ini yang saya bilang Kenapa ruangannya Iya Saya bilang serba guna Karena ini setiap pintu ini Nanti bisa dibuka semua Oh jadi bakal bisa gede banget Jadi kita bisa buat nobar disini nih Iya iya wah Wah ini Jadi iya ini udah kayak ruang biasa di sekolah tuh ada kayaknya bisa ditembusin juga kan Ya Ini sengaja didesain mejanya khusus buat meja turnamen Untuk turnamen online Betul Online Jadi bener-bener yang mereka disiplin buat online atau offline di stage mereka udah biasa gitu Betul Oh iya sih betul Oh ini udah kayak ibaratnya main di meja stage juga kan Betul Kursinya udah kursi gaming Wah ini enak nih Ini kalo misalnya untuk latihan berasa di stage enak disini Betul Untuk turnamen online kan Jadi lebih proper juga ya Betul Kayak tinggal taruh kamera kan bisa nge-shoot semua Enak banget loh Gila kok baru kali ini guys Ngeliat ada yang meja Meja kayak di stage-nya gitu Oke Ini terus di belakang ada TV gede juga kan Ini jadi buat monitor kayak Kalo lagi pertandingan biasanya kan mereka fokus ke depan Di belakangnya ada Mereka lagi main tuh Iya betul Nah kayak gitu backgroundnya Oh jadi ambiensnya mau dibangun seturnamen mungkin ya Oke Terus lampu-lampunya juga pas banget sih pencahayaannya Mantep Jadi udah Maksudnya untuk tempat latihan ya udah gak pusing-pusing lagi lah ya Betul Oke Berarti ruang latihan tiga tadi om ya Ada satu lagi Oh ada satu lagi? Boleh Gila kayak gak habis-habis ini bro Jadi untuk yang ini sebenernya ruangan saya Oh ruangan pribadi om Ya tapi saya pakai buat mereka latihan juga Oh makanya disini practice and meeting rule Iya Waduh Ini dia guys Biar mereka juga Ya kalau memang kan kadang kita ada banyak divisi Takut biasanya lagi bentrok latihan atau turnamen Jadi ruang ini bisa dipakai Hmm Betul Oke Dan disini juga sebagai tempat untuk naruh piala-piala ini ya Sebenernya piala-piala ini cuma sementara lah Karena nanti bakal ada tempatnya khusus di arena Oh Jadi kita mau bikin museum Oke Untuk basket, e-sport dan sepak bola Oh jadi bakal disatuin semua Betul Untuk piala dari semuanya Ya Oh bakal banyak banget kalau misalnya semua juara ya Ya berharapnya kita bisa juara lah ya Iya Iya Yang terbaik lah Tapi ini udah lumayan banyak juga ya om ya Ya lumayan Tapi dari divisi yang berbeda Hmm Untuk MPL kayaknya nyusul dia Aduh itu dia Soon lah Harapan semua tim lah pastinya ya Soon lah Kita pasti bakal bekerja keras lah Oke Ini Ada Apex Ada Lokapala Ini banyak banget ya AOV juga ada ya Nanti kalian bisa lihat dari footage-nya ini detailnya Ada Valorant juga Valorant juga Ada Free Fire Free Fire PUBG ada nggak PUBG? PUBG kebetulan belum Belum Oh berarti PUBG MPL belum ya? Belum Oke Soon lah itu berarti Iya Progress Oh ini kalau biasanya mereka lihat di sini om ya? Ini lebih ke arah sebenarnya untuk kantor Untuk kantor saya Jadi kayak anak desain Anak yang datang dari kantor kemari Biasanya kerjanya Kalau memang di sini lagi ada kerjaan mereka Ini meja buat mereka Tinggal taruh laptop Colok Colok Beres Iya bener Udah ada kayak space sendiri-sendiri juga kan Betul Jadi serba guna lah Bener sih Di sini tempat om David ya? Jarang saya tempatin dan Saya nggak betah Kenapa? Saya paling nggak betah di kantor Oh Demennya yaudah Ya ngelayap Ngelayin jalan kemana-kemana gitu Oh Lebih senang mobile berarti ya Betul Lebih karena Bukan mobile, lebih karena ngelayap ya Ngerah Kalau bahasa orang dulu tuh ngelayap Itu jalan-jalan keluar kemana gitu Iya iya Daripada diem seharian gitu ya Gak bisa Gak bisa Oh ini sekalian kalau misalnya ada tamu meeting Gitu Oke 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 Berarti Satu lantai ini 4 ruangan ini ya Ya kalau meeting sebenarnya kita ada ruangan khusus lagi Ada ruangan khusus lagi? Ada Tapi nanti di dormnya basket Nanti kita sambil lewat ke sana Oh boleh 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 Sekarang kita ke Kamar Kamar Kita gerebek kamarnya Boleh 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 Oke Ayo kita balik lagi ke sana Ayo Oke sekarang yuk ini Kita lewat sini Boleh Tapi ada yang aneh Ini tangganya ini kenapa miring Iya Kayak gak tangga perumumnya kan Tujuannya apa om? Jadi mereka ini bisa nongkrong juga disini Oh iya sih Jadi kayak kalau misalnya duduk Mau nongkrong sambil Ya ada angin-angin gitu kan Betul Bisa disini juga Oke Oke yuk Boleh boleh yuk Oke Oke Nah Sekarang Nah ini ruangan Mereka buat istirahat Oh Semuanya? Semua untuk Apa? E-sport ya Untuk e-sport semuanya disini ya? Nah jadi ini ada Ruang penyimpanan buat mereka nih Sendal apa Oh Udah ada lockernya semua masing-masing Iya iya Bener-bener berarti kayak emang mess banget ya Untuk semua player Jadi ya Biar gak barangnya gak ketuker-tuker Ya betul Kayak alat-alat mereka nih semuanya Bener-bener Bener-bener Mandi apa semua ada disini semua Aaaa Aaaa Berarti harus inget-inget aja yang mana ya Nah ini gak ngomain nih Iya 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 bener-bener Kreatif lah Hehehe Oke Sekarang ini Kamar nomor 8 ini kamar anak-anak MPL Aaaa Kita coba di dalamnya Coba Gerebok Waduh Ini dia Oh ini harus lepas sepatu ya omnya Ini harus lepas Mereka itu makanya ada locker tadi Mereka untuk Simpen Barang-barangnya Aaaa Permisi Nah ini dia masih tiduran Apa Oh enak ya Oh tapi berarti satu kamar ini langsung Berdelapan Berdelapan ya Belapan Satu dua tiga empat Oh iya lapan Nah ini ada Jangler siangan Jang siangan Hahaha Oke Kalau misalnya player-nya 10 gimana om? 10 Nanti Ada Kan ada kamar khusus lagi Oh Di atas pun ada Oh di atas juga ada lagi? Ada Jadi kalau memang gak ke bagian tempat Biasanya kita geser ke atas Oh Oke Cuma ini Ya ini enak sih Tetap walaupun satu kamar rame-rame Tetap ada kayak Privasinya masing-masing ya Betul Tengah ini mungkin nih Tengah juga ya sama aja Biasanya ada Mereka Sengaja Kalau tengah kan langsung Sebelahan banget kan Enak sih Ada siapa nih player-nya nih Tiba-tiba nanti bocor Oh iya Yang ini belum Ini belum Kalau yang ini udah Ini udah Ini 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 belum Ini 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 Denggul tanggal mainnya ya Tenggul tanggal mainnya ya Tenggul tanggal mainnya ya Tenggul tanggal mainnya ya Gak bocor kan aman ya Aman MDL ada siapa nih Gue juga lupa nih Oh ini MDL Ini anak-anak MDL Mereka di sini Betul, betul, betul Betul, betul Ayo, duluan Sama sih rata-rata semua, yuk Oh, kamarnya kurang lebih sama semua ya? Semua kamar sama Cuma beda-beda divisi aja Hmm, oke Ya, kurang lebih kamarnya mungkin kayak gitu guys Tapi kita nggak masukin semuanya lah Ada satu lagi ruangan khusus buat coach Kalau coach ya pasti punya tempat sendiri ya? Ini ruangan para coach nih Oh, coach semuanya tuh? Coach semua kumpulnya di sini Oh, oke Ini lagi ditempatin sama siapa nih? Anak-anak Lignas Mau masuk? Boleh Ini anak-anak Lignas nih, aduh Oh, anak Liga Nasional ya? Ya Nah Lagi di bajak kayaknya Ya, kamarnya kurang lebih sama template-nya sih Cuma ya kebersihannya berarti tergantung sama-sama juga ya? Harusnya dijaga Eh, punya tanggung jawab sendiri-sendiri Iya Intinya kalau Tiap kamar Ya, kamar itu ya yang bertanggung jawab Bener, bener Udah ya berarti untuk kamar Kurang lebih kayak gitu ya om ya? Ya, kamar semua sama Semua sama Yang penting mereka bisa Istirahat, tidur, nyinyak, nyaman Biar bisa lebih fokus lagi untuk latihan ya kan? Betul Mantep sih Nah ini Tandang sepatu wajib ditaruh di locker Kalo enggak urusannya Kelas dibuang Buang Udah gak ada ampun ya Oh iya iya Ntar depan aja deh Oke, berarti ini Ini sekarang adalah tempat untuk masak Oh Untuk Makan atlet-atlet Masaknya di sini semua Oke Oh berarti yang di tempat sini itu khusus para atlet makannya Iya Yang tadi di sana Esport Itu untuk esport semua Ya, di sini untuk sepak bola Oh beda pastinya ya? Iya Karena kalau atlet yang Oh untuk makan semua sama Oh makanya semua sama? Makanya masak di satu tempat ini Oh Oke 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 Jadi udah terima beres banget ya? Betul Udah gak usah pusing-pusing makan lagi Betul Udah semua dimasakin Jamnya udah diatur semua makannya Iya Terus Untuk Minum apa semua mereka udah siapin semua Oh Sarapan gitu semua pokoknya Semua Sarapan mereka itu Pagi gimana Ntar siap makan siang Bagaimana Oke Terus Malemnya juga sama Ah Nah ini Kebetulan lagi Indonesia lawan Australia Australia Dan ini Para atlet bola Semua Oh oke Kemain sepak bola Oke 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 Nah ini Mantar Kapten nih Oh Wah Nah ini ruang Apa namanya Ruang rekreasi mereka Hmm Kalau tadi di e-sport udah ada ruang rekreasi sendiri Betul Di bola juga ada Di bola juga ada Iyalah Ini brunch bukan? Hah? Waduh Kalau mirip brunch Iya ada brunch nih Oke Oke Ya Untuk kamar mereka sama Seperti di atas Oh kamar kurang lebih sama juga ya Iya Cuma bedanya Kalau siap bola itu biasa Kamar ada yang satu orang Ada yang dua orang Hmm Kalau e-sport Satu tim Iya Iya Oke Oke Sekarang dari sini Kita ke basket Ke basket Boleh Basket Oke Oke Ini di basketball Club dorm berarti ya Iya Terus Tadi kan udah ada kitchen apa Iya Berhubungan disini kan semua atlet Oke Jadi Harus ada ruangan Buat visionya Oh Ini kita Masuk ya Coba ya Ada ruangan fisioterapis sendiri ya Wow Jadi kayak panti pijat jadi Hahaha Iya juga ya Jadi atlet-atlet yang Mungkin ada cedera ringan apa Mereka langsung Diatasin di Sini Di sini semua Untuk bola, basket, e-sport juga sama Tapi udah disediain terapisnya juga Ada semua Ada semua ya Dokternya juga kita punya Oh jadi emang udah Udah bener-bener gak sak mana-mana lagi ya Ya gitu lah Jadi bener-bener dimaksimalin Untuk pelayanannya juga Oke Even kalo untuk e-sport tuh Kan suka sekarang ada bermasalah nih Ada, ada vision juga semua Ada juga kan visionnya juga ya Wah Gila Kebetulan ya Jadi Ya satu tempat bisa kita pakai rame-rame Bener Udah Ya well prepared banget lah ya Jadi kayak gak perlu pusing-pusing lagi Harus keluar-keluar lagi Jadi bener-bener bisa fokus di Dorm ini semua ya om ya Mantap-mantap Alat-alat nih Gak tahu nih alat apa nih Iya Kalo misalnya lu pegel-pegel juga bisa juga om ya Bisa 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 Ini kalo gak salah ini alat yang buat ke nyetrum nih Oh Tempel nyetrum Oke Gua pernah cobain sekali Enak? Hah? Gak set-rum Kayak di set-rum Listrik Oh Terus kita ke ruangan meeting nih Mulai-mulai Ruangan meeting kita nih ada Jadi Gak rapat apa gitu disini semua Hmm Ini meeting room? Meeting room Terus Ruang classroom juga lah sambil Oh Oke Wih dih Tapi Bener-bener yang Jadi disini kalo kita mau meeting apa Atau ada lagi classroom apa Bisa disini semua Oh Bener-bener kayak ruang Presentasi dipuliah gitu ya Betul Jadi untuk emang Tapi khusus basket aja nih om ya Semua Oh semua? Sama Basket, e-sport Oke Jadi kalo misalnya mau bahas apa ya disini Betul Kayak kita mau meeting Manajemen apa Kita disini semua Hmm Iya sih Gila Enak banget Semuanya udah ada ruangan tersebut sendiri Jadi Ya udah gak usah tabrakan Tabrakan lagi ya Enak banget Disini bisa langsung tembak proyektor juga Wah Gila guys Korsinya korsi kayak di bioskop Iya Jadi kita nonton Waduh Cobain om ya Ini Enak sih Enak Enak Nyaman gak? Nyaman banget Ini mah semuanya udah ada udah gak pusing lagi sih Gila Tinggal gimana Memfokuskan untuk Juara aja Memberikan yang terbaik ya Tinggal prestasi lah Tinggal prestasi Bener Karena semua sarana udah kita siapin Iya Nah tugas saatnya tinggal Gimana caranya Biar mereka bisa juara Betul Oke guys jadi tadi udah e-sports Basket, sepak bola bener-bener semuanya Udah complete banget om ya Kedepan mungkin bakal ada divisi apa lagi nih om? Eh Ya liat nanti deh Kalo emang ada yang bisa Apa ya Prospeknya bagus Salah raga e-sportnya juga kayaknya Bakal besar ya Oke Kita bakal support juga Karena gak tau kedepannya bakal ada sesuatu apalagi yang baru Dan ya Kan bakal ada perluasan juga nih Bakal ada lahan kosong banyak banget juga ya Ya nanti itu kita pikirin Karena kan disitu nanti ada Akademi juga Ada kampus juga Khusus untuk Para junior dewa Oh Jadi emang udah langsung kayak connected juga ya Ya jadi kita cari bibit dari Mungkin dari SD SMP Oke oke Kita sekolahin langsung Ah Jadi generasinya pun Bakal berjalan lancar Itu next level sih Udah kalo sampe bener-bener terwujud ya E-sport pun sama E-sport juga sama Oh jadi Jadi kita bakal bikin akademi Bener-bener yang Kita full support Oke Untuk pendidikan segala macemnya Jadi kalo misalnya tiba-tiba ada bibit yang bagus Udah gak perlu pusing lagi ya Betul Jadi kita gak perlu pake orang luar lagi sebenernya Betul sekali Kalo sekarang masih pusing ya om ya Masih pusing Apa-apa orang luar ya Kita gak bisa mengkiri juga Bener Ya tapi next kita harus bikin sendiri Oke Wah jadi kalian mungkin masih muda-muda sekarang Tunggu aja kejutan-kejutan baru ya dari dewa ya Siapa tau bisa masuk akademi kan Udah jelas lah Maksudnya kayak ke depannya gitu Oke om thank you banget Udah atas waktunya Udah keliling-keliling Dan wah lu main olahraga sore om ya Banget Makanya saya bilang tadi saya jarang banget mau dateng sebenernya Oke Kalo bukan karena bener-bener perlu Oke Karena jauh Terima kasih om untuk waktunya Sukses selalu buat dewa juga Dan ya berarti nanti season 13 kan juga bentar lagi bakal Siap Mulai juga dan semua rata-rata olahraga masih sama bola juga lagi berlangsung Betul Betul Semoga sukses terus lah Siap terima kasih Dan ditunggu guys untuk kelanjutannya Ya kejutan-kejutan dari dewa juga di sosial media dewa di bawah Pastinya kalian bisa cekin semua Karena gua yakin bakal terkejut kalian dengan para player-playernya ya Oke paling itu aja thank you semua yang udah nonton Thank you juga Engga Dun, David udah nemenin juga Baik itu aja guys See you on next MP2 Bye bye